A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Mendahului kedatangan rahmatnya, hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Maka apakah kamu merasa aman, bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya, ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami, maha mengetahui segala sesuatu. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit, air yang sangat bersih. Bukankah dia Allah, yang memberi petunjuk kepada kamu, dalam kegelapan, di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira, sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah, ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah, terhadap apa yang mereka persekutukan? Maka masing-masing mereka itu, kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menjalimi mereka. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya. Dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya. Dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunianya. Dan agar kamu bersyukur. Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Kemudian kami tundukan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu. Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Terima kasih.